Anggota DPR RI fraksi Partai Nasdem, Prananda Surya Palo menyerahkan 3.000 bibit mangrove ke Dusun 11 Palu, Merbau, Desa Tanjung Rejo, Kecamatan Percut, Seituan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Ya, penyerahan bibit mangrove secara simbolis diberikan oleh Ketua Prananda Surya Palo Foundation, Gandhi Manurung, bersama salah seorang bakal calon anggota DPRD Nasdem, Kabupaten Deli Serdang, Ika Desni. Bibit mangrove diserahkan kepada warga yang tergabung dalam kelompok petani hutan bakau bakti jaya di Desa Tanjung Rejo, Deli Serdang. Mewakili Prananda Surya Palo, Ketua PSP Foundation, Gandhi Manurung, mengatakan penanaman bibit mangrove ini merupakan upaya dalam menjaga kelestarian lingkungan, terutama bagi ekosistem makhluk hidup, juga warga sekitar yang bermukim di daerah pesisir pantai. Dalam kesempatan pesisir laut maksud saya, dalam kesempatan tersebut Prananda Surya Palo berpesan agar masyarakat yang tinggal di sekitarnya harus yakin kalau bibit pohon mangrove ini dapat tumbuh dan berkembang. Dengan harapan, bila nanti telah menjadi hutan mangrove atau bakau, maka dapat dijadikan obyek wisata baru di Kabupaten Deli Serdang yang juga sekaligus dapat menghidupi masyarakat sekitar. Penanaman 3000 bibit mangrove bakau baru merupakan bentuk pengabdian Prananda Surya Palo kepada masyarakat di daerah pemilihannya.